Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah-kisah Nah kali ini kita akan membahas Tentang 10 orang sahabat rasul yang dijamin masuk surga Dalam menegakkan syariat islam para sahabat rasul memang melakukan banyak pengorbanan yang tak ternilai Sebut saja Abu Bakar As-Siddiq yang mengorbankan harta dan jiwanya demi menegakkan islam dan berdakwah Ada lagi Umar bin Khotob yang selalu ada di samping rasul dan menjadi benteng pertahanan rasul dalam dakwahnya Di video kali ini kita akan membahas 10 sahabat rasul yang dijamin masuk surga Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang artinya Abu Bakar di surga Umar di surga Usman di surga Ali di surga Talhah di surga Zubair di surga Abdurrahman bin Auf di surga Saat di surga Sa'id Di surga Abu Ubaidah bin Jarah di surga Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq Sahabat pertama yang masuk surga sebagaimana sabda nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar yang merupakan ayah dari Aisyah istri rasul merupakan orang yang selalu membenarkan perkataan rasul Termasuk pada peristiwa Isra Mi'raj di mana banyak orang yang menganggap rasul mengadaada namun Abu Bakar membenarkan perkataan rasul dan mempercayainya hingga ia diberi tambahan gelar dengan As-Siddiq yang berarti berkata benar Selain itu Abu Bakar juga selalu berkorban dengan hartanya untuk menegakkan Islam dan menjadi sosok yang gigih dalam melindungi para pemeluk agama Islam Dalam perjalanannya menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW Abu Bakar turut memerangi orang-orang yang murtad dan menjadi manusia terbaik sepeninggal Rasul SAW Kedua adalah Umar bin Khotob Sebelum resmi memeluk Islam Umar bin Khotob adalah orang yang membenci Islam dan bahkan kerap melakukan perlawanan Namun begitu cahaya Islam menerangi jiwanya ia bahkan melakukan pengorbanan yang luar biasa dalam menegakkan syariat Islam Dengan sikap pemberaninya ia selalu menjadi pelindung Rasul SAW dari kejahatan dan tipu daya kaum kafir krois Bahkan setelah Rasul wafat, Umar yang menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar meneruskan dakwah Islam di berbagai penjuru dunia Yang meluas hingga ke daerah-daerah seperti Mesir, Palestin, Syria, Afrika Utara, Armenia, dan juga Eropa Umar bin Khotob menjadi sahabat Rasul yang memiliki kecerdasan dalam mengatur strategi perang Hingga tak salah rasanya Islam meluas dengan cepat ke berbagai penjuru dunia Yang ketiga adalah Usman bin Affan Khalifah ketiga yang meneruskan estafet kepemimpinan Khulafa Ur-Rashidin ini semasa hidupnya merupakan sahabat yang dikenal dengan sifat kedermawanannya Ia bahkan kerap menyedekahkan hartanya demi kepentingan umat Islam pada masa itu Hingga pernah pada suatu hari dimana umat Muslim mengalami krisis air Dan Usman bin Affan membeli sebuah mata air dari sebuah sumur dari seorang warga Yahudi dengan harga berkali-kali lipat Selain itu karena sifatnya yang sangat terpuji Usman bin Affan juga diberi gelar Zun Nurain yang artinya pemilik cahaya Karena telah menikahi dua putri Rasulullah SAW yakni Rukayah dan Umu Kulsum Keempat Ali bin Abi Talib Menantu Rasul yang satu ini merupakan orang yang dijamin akan masuk surga oleh baginda Rasul SAW Ali bin Abi Talib dikenal sebagai pemuda yang juhud dan membantu tegaknya panji-panji keislaman Ali bin Abi Talib menjadi orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah dan masuk Islam di usianya yang masih belia Kesetiaannya kepada Allah dan Rasulnya juga tidak dapat diragukan lagi dengan berjihad dan berperang di jalan Allah SWT Selain kisah cintanya menarik yang dialami oleh Ali sampai akhirnya meminang putri Rasul Fatima Az-Zahra Kisah Ali dalam menyelamatkan Rasulullah SAW dari kaum kafir Krois yang hendak membunuh Rasul juga menjadi pengorbanan Yang tak terlupakan dari sosok Ali bin Abi Talib 5. Talhah bin Ubaidillah Berasal dari kalangan Krois, Talhah bin Ubaidillah menjadi sahabat Rasul yang disebutkan dalam hadis Nabi yang dijamin masuk surga Ia merupakan orang yang sangat mencintai Allah SWT dan Rasulnya Hingga pernah pada suatu saat perang ia mengorbankan dirinya demi melindungi Rasul dari serangan panah Dengan menggunakan tangannya Sang pemilik gelar si burung elang tersebut meninggal secara syahid saat berjuang bersama Rasul pada perang Uhud 6. Zubair bin Awam Termasuk dari salah satu dari ketujuh orang pertama yang meyakini ajaran Islam Zubair bin Awam sempat disiksa oleh pamannya yang bernama Naufal bin Huwailid karena memeluk Islam Sementara itu Zubair masih sendiri Zubair sendiri maksudnya adalah kerabat Rasul dan merupakan anak dari bibi Rasul yang juga suami dari Asma binti Abu Bakar Asyid D 7. Abdul Rahman bin Awam Karena kekayaan yang dilimpahkan kepadanya Abdul Rahman bin Awam Sang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga tersebut pernah sangat menginginkan kemiskinan Setelah mendengar sabda Rasul bahwa orang yang terakhir masuk ke dalam surga dan yang paling lama dihisap adalah mereka yang memiliki harta melimpah Sepupu dari Sa'ad bin Abi Waqos tersebut meyakini Islam setelah Abu Bakar Asyid Dik Selama hidupnya ia dikenal sebagai seseorang yang tawadduk dan hidup dengan sederhana walau kekayaannya melimpa ruah 8. Sa'ad bin Abi Waqos Sa'ad bin Abi Waqos menjadi salah seorang sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW dan dijamin masuk ke dalam surga Ia masuk Islam di usianya yang masih muda yakni 17 tahun Ia sempat didapuk menjadi pemimpin perang saat melawan pasukan Persia Keterampilannya dalam berperang adalah dengan memanah musuh-musuhnya 9. Sa'id bin Zaid Berasal dari kaum Muhajirin Sa'ad bin Zaid dikenal menjunjung tinggi adab Islam Ia kerap mendampingi Rasul dalam berbagai peperangan serta diamanahkan untuk mengamati gerak-gerik Hafilah Kurois 10. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Kalangan sahabat yang terakhir menjadi 10 orang yang dijamin masuk surga Bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Ia berasal dari kalangan Kurois yang mempercayai Islam Ia sempat menjadi kandidat calon halifah setelah Rasul wafat bersama dua sahabat Yang lainnya yakni Abu Bakar dan Umar bin Khotob Namun suara terbanyak jatuh pada Abu Bakar Asiddi Perannya dalam menegakkan Islam diantaranya dengan mendapatkan amanah sebagai panglima perang kaum muslim untuk melawan kekaisaran Romawi Itulah ke 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah SWT Semoga kita dapat meniru kebaikan dan keteladanan dari mereka dan kita juga bisa menjadi bagian dari mereka yang masuk surga Amin Ya Rabbal Alamin Sampai disini video singkat dan sederhana ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton